Keluarga para tahanan Israel di jalur Gaza memulai pemogokan masal di depan Markas Besar Kementerian Perang Rezim Zionis di Tel Aviv. Pemogokan itu dilakukan sebagai upaya untuk membebaskan sandera yang masih ditawan di Gaza. Dikutip dari Pastodai, keluarga para tahanan Israel akan memulai pemogola masal mulai Senin, 18 Desember 2023. Mereka memblokir jalan di depan Kementerian Perang Rezim Zionis selama 241 detik sebagai tanda 241 tahanan Zionis berada di tangan Hamas. Hal ini terjadi dalam demonstrasi protes besar-besaran yang diadakan di dekat Markas Besar Kementerian Perang Israel di Tel Aviv. Para pesertanya menuntut pembebasan anggota keluarga mereka yang masih menjadi sandera. Masa yang turun ke jalan meneriakan protes dengan membawa pelakat. Pada Sabtu 16 Desember, ratusan Zionis dan keluarga tahanan Israel menuntut segera rencana pembebasan tahanan Zionis dalam demonstrasi serupa. Pergerakan keluarga para tahanan Zionis semakin meningkat sejak Jumat lalu. Pasalnya, tiga orang tahanan ini dibunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Israel dalam operasi tentara rezim Zionis di Gaza. Menurut statistik tidak resmi dari pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza, mereka masih memiliki lebih dari 135 tahanan Zionis. Hamas telah mengumumkan bahwa dasar untuk negosiasi pertukaran tahanan tidak akan diberikan kecuali dengan gencatan senjata total. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.